Jauh di atas sana, di rasi bintang Ursa Major, terdapat keajaiban langit yang dikenal sebagai Messier 82, atau disingkat M82. Galaksi ini adalah salah satu objek paling menarik yang dapat diamati di langit malam. Para astronom menjulukinya Galaksi Cerutu, karena bentuknya yang memanjang menyerupai garis luar Cerutu yang menyala. Bentuk unik ini membuatnya mudah dikenali di antara galaksi lainnya. Terletak sekitar 12 juta tahun cahaya dari bumi, Galaksi Cerutu adalah tetangga kosmik yang menawan, menawarkan gambaran sekilas tentang proses dinamis yang membentuk galaksi. Jarak yang begitu jauh membuat kita merenungkan luasnya alam semesta. Tidak seperti galaksi Bima Sakti kita sendiri yang menunjukkan struktur spiral yang anggun, M82 tampak kacau dan terganggu. Struktur ini memberikan wawasan tentang berbagai cara galaksi dapat berkembang. Penampilannya yang unik adalah hasil dari masa lalunya yang bergejolak, dan interaksi yang berkelanjutan dengan tetangga galaksinya, M81. Interaksi ini telah berlangsung selama jutaan tahun. Gaya gravitasi yang bermain antara kedua galaksi ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada M82, memicu hirup-pikuk pembentukan bintang, dan membentuk ciri khasnya. Aktivitas pembentukan bintang ini membuat M82 menjadi salah satu galaksi paling aktif di alam semesta. Kisah galaksi Cerutu dimulai pada bulan Desember 1774, ketika astronom Jerman Johann Ehlert Bode pertama kali melihat objek langit ini. Bode adalah seorang astronom yang sangat dihormati pada masanya, terkenal karena ketelitiannya dalam mengamati langit malam. Bode yang dikenal karena pengamatannya yang cermat, membuat katalog M82 bersama dengan pendampingnya di dekatnya, M81. Katalog ini menjadi salah satu referensi penting dalam astronomi. Dia menggambarkan mereka sebagai bidang nebula, tidak menyadari sifat asli mereka sebagai kumpulan besar bintang, gas, dan debu. Pada saat itu, pengetahuan tentang galaksi masih sangat terbatas. Baru pada abad ke-20, dengan munculnya teleskop yang kuat dan kemajuan dalam astronomi, sifat asli M82 mulai terungkap. Teleskop modern memungkinkan para astronom untuk melihat lebih dalam ke alam semesta. Para astronom menyadari bahwa M82 bukanlah awan gas, tetapi galaksi yang berbeda, terpisah dari galaksi kita sendiri. Penemuan ini membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Bentuknya yang tidak biasa dan emisi cahaya yang intens memicu rasa ingin tahu dan menyebabkan penyelidikan lebih lanjut. Para ilmuwan terus mempelajari M82 untuk mengungkap rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. Ciri paling mencolok dari galaksi cerutu tidak diragukan lagi adalah bentuknya yang tidak beraturan. Sangat kontras dengan spiral yang elegan dan elips yang halus dari galaksi lain. Morfologi yang terdistorsi ini merupakan bukti kekuatan gravitasi yang kuat yang diberikan oleh tetangganya yang lebih besar, galaksi spiral M81. Ketika M82 dan M81 terlibat dalam tarian kosmik selama miliaran tahun, tarikan gravitasi mereka mendistorsi bentuk satu sama lain. Tarik-menarik gravitasi ini memicu gelombang pembentukan bintang di dalam M82, memicu badai api kelahiran bintang yang berlanjut hingga hari ini. Bagian 4. Galaksi Starburst Tempat Lahir Bintang Yang Panas M82 diklasifikasikan sebagai Galaxy Starburst, istilah yang tepat menggambarkan tingkat pembentukan bintangnya yang luar biasa. Galaksi ini adalah salah satu tempat paling aktif di alam semesta untuk kelahiran bintang baru. Bintang-bintang lahir di dalam awan gas dan debu raksasa, dan M82 penuh dengan tempat pembibibitan bintang ini. Awan-awan ini, yang dikenal sebagai awan molekuler raksasa, adalah tempat kelahiran bintang-bintang baru yang cemerlang. Aktifitas pembentukan bintang yang intens di dalam M82, didorong oleh interaksi gravitasi dengan M81, yang memampatkan dan memanaskan awan gas, memicu hirup-pikuk kelahiran bintang. Interaksi ini menciptakan gelombang kejut, yang memicu pembentukan bintang secara besar-besaran. Tingkat pembentukan bintang di M82, diperkirakan 10 kali lebih tinggi daripada di galaksi Bima Sakti kita sendiri. Ini berarti bahwa M82, menghasilkan bintang-bintang baru dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada galaksi kita. Kecepatan kelahiran bintang yang dipercepat ini, memiliki konsekuensi yang besar, membanjiri galaksi dengan radiasi yang intens, angin yang kuat, dan ledakan supernova yang sering terjadi. Ledakan-ledakan ini tidak hanya mempengaruhi galaksi itu sendiri, tetapi juga lingkungan kosmik di sekitarnya. Bagian 5 mengungkap rahasia M82, angin super dan supernova Pembentukan bintang yang intens di dalam M82 telah melepaskan gelombang energi, mendorong angin galaksi yang kuat, yang dikenal sebagai angin super. Angin super ini, yang terdiri dari partikel bermuatan dan gas, didorong keluar dari pusat galaksi dengan kecepatan luar biasa. Supernova, kematian eksplosif bintang-bintang masif, juga memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan M82. Ledakan kosmik ini melepaskan sejumlah besar energi, semakin memperkaya angin super dan memanaskan medium antar bintang di sekitarnya. Bagian 6, Jendela Menuju Evolusi Galaksi Kedekatan dan sifat dinamis galaksi cerutu menjadikannya laboratorium yang sangat berharga bagi para astronom yang mempelajari evolusi galaksi. Dengan mengamati M82, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan tentang proses yang mendorong pembentukan bintang, interaksi antar galaksi, dan siklus hidup bintang. Lingkungan M82 yang bergejolak memberikan gambaran sekilas tentang periode pembentukan bintang yang intens, yang mungkin umum terjadi di alam semesta awal. Mempelajari galaksi starburst semacam itu membantu kita memahami bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi dari waktu ke waktu kosmik. Bagian 7, Kesimpulan, Daya Tarik Abadi Galaksi Cerutu Galaksi cerutu, dengan bentuknya yang unik, pembentukan bintang yang intens, dan aliran keluar yang kuat, terus memikat para astronom dan penggemar luar angkasa. Kedekatan dan sifat dinamisnya memberikan kesempatan unik untuk mempelajari proses yang membentuk galaksi dan mendorong evolusi bintang. Saat kita terus menjelajahi kosmos, M82 berfungsi sebagai pengingat akan luasnya dan keajaiban alam semesta, mengilhami kita untuk mengungkap misterinya, dan menghargai tempat kita di dalam permadani agungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!